Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur erupsi dan memuntahkan awan panas sejauh 4 km kemarin. Sebelumnya banjir lahar dingin juga terjadi beberapa kali dan sempat menyeret truk pengangkut pasir. Beginilah awan panas guguran yang diperkirakan berasal dari kawah Jonggring Saloko, Gunung Semeru. Sejak sore kemarin muntahan awan panas keluar dari Gunung Semeru. Awan panas diperkirakan meluncur sejauh 4,5 km ke arah Tenggara. Sementara hujan abu vulkanik mengarah ke utara menyesuaikan arah angin. Status Gunung Semeru masih berada di level 2 waspada. Warga yang tinggal di sekitar lereng gunung diminta waspada terhadap potensi bencana. Terlebih dengan kondisi intensitas curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir lahar dingin. Sebelumnya luapan banjir lahar dingin Gunung Semeru yang terjadi pada Desember lalu menyebabkan sebuah truk pasir terseret di sungai renteng dan terekam kamera warga. Peristiwa bermula saat pemilik truk bersama pekerja tambang lainnya melakukan aktivitas pertambangan pasir. Saat truk sudah penuh muatan pasir, pengemudi coba keluar dari lokasi tambang, namun roda truk ambles. Tak berselang lama banjir lahar dingin pun datang. Beruntung pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Banjir lahar Gunung Semeru juga kembali terjadi di sejumlah daerah aliran sungai, seperti di Sungai Curah, Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Material vulkanik yang masih panas mengeluarkan asap di sungai. Banjir lahar dingin mengalir deras. Lahar dingin ini pun turun setelah kawasan puncak gunung diguyur hujan lebat. Tim Liputan AI News melaporkan.